Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik kita langsung saja Pada umumnya di keyboard Atau ketika kita bermain keyboard Ada 3 bentuk chord Dalam hal ini chord C Bentuk pertama dia disebut Atau C bentuk dasar Kita tekan touch 3 touch guys Yaitu C Ini yang di sebelum 2 touch hitam Itu touch C ya guys C D G Nah ini dia Chord C bentuk pertama C Kemudian Ketika touch C yang ini kita lepas Kita ganti dengan C yang di depannya Dalam hal ini guys Maka ini juga chord C Tapi orang sering menyebutnya C pembalikan pertama Atau chord C inversi pertama Atau chord C inversi pertama Ini dia guys Kemudian ketika ini guys Tuts E kita lepas Kita ganti dengan E di depannya Ini guys Sama kan guys Nah Ini juga disebut chord C Dan orang sering menyebutnya Chord C pembalikan kedua Atau chord C inversi kedua Ini dia bentuk ketiga guys C bentuk ketiga Nah Di keyboard itu guys Ini chordnya berulang guys Ketika kita tadi Bentuk pertama begini Bentuk kedua C begini Bentuk ketiga Ini Nanti ketika kita ini ganti Kita lepas Ini yang touch G ya guys Kita ganti dengan yang di depannya Maka sudah berulang kan Ini sama dengan bentuk Pertama tadi guys Nah demikian selanjutnya Begitu juga dengan Di tangan kanan guys Nah ini juga C chord C Kita patokannya Hitam dua ini guys Sebelum hitam itu C Ini C Bentuk pertama Kemudian C Bentuk kedua Atau inversi Pertama guys Kemudian Kemudian Ini diganti dengan Ini Maka Ini adalah chord C Bentuk ketiga Atau inversi kedua Demikian selanjutnya guys Ini C bentuk pertama C bentuk kedua Atau inversi pertama Kemudian C Bentuk ketiga Atau C inversi kedua Demikian guys Itu hal yang perlu kita latih Cara melatihnya adalah Misalnya kita Pakai style ya guys Dalam hal ini saya coba Pilih sembarang style Nah kita coba Untuk Bermain Chordnya Kemudian C guys Bentuk Kedua Atau inversi Pertama Ini guys Sama kan guys Kemudian Bentuk ketiga Atau Inversi kedua Nah begitu guys Untuk video kita kali ini Saya harap teman-teman Bisa berlatih Karena Dalam bermain musik Sebenarnya bukan dalam bermain musik aja sih guys Dalam setiap pekerjaan kita butuh Yang namanya fokus dan kesabaran Jadi saya harap teman-teman bisa sabar berlatih Untuk membalik-balikan chord C Sampai nanti Mahir guys Dan jangan lupa guys Untuk menonton video Lainnya tentang Bentuk-bentuk chord Agar nanti kita bisa Mengiringi lagu Yang kita inginkan Demikian guys Untuk Kali ini Saya harap Video ini bermanfaat Dan jangan lupa ya guys Subscribe Untuk mendukung video-video Hard Kid Oke berikutnya Bye 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 Bye